Abu Muhammad Sal bin Abdillah bin Yunus bin Isya bin Rafi, Al-Tustari, atau yang biasa dikenal dengan Al-Tustari, adalah salah seorang tokoh Sufi Agung yang merupakan murid dari Sufian As-Sawri, yang juga hidup semasa dengan Zunnun Al-Misri. Ia lahir pada tahun 200 Hijriah, atau 816 Masehi, di kota Tustar dekat kota Ahwas yang termasuk dalam provinsi Husistan Iran. Pada usia 3 tahun ia sudah ditempa dengan ilmu tasawuf oleh pamannya Muhammad bin Sawar. Dan saat berusia 6 tahun, ia juga sudah mampu menghafal Al-Quran. Al-Tustari adalah ulama Sufi sekaligus mufassir Al-Quran. Dalam tasawuf, ia mengajarkan konsep mahabbah. Secara ijmal, konsep ajaran ini bermakna, mencintai segala yang dicintai kekasihmu, dan membenci segala yang dibenci kekasihmu. Al-Tustari Hijriah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 283 Hijriah atau 896 Masehi, pada usia 83 tahun.